Intro Netizen punya reaksi beragam terhadap V yang mengenakan durak di Weverse Live baru-baru ini V baru-baru ini melakukan siaran langsung di aplikasi komunikasi penggemar ke artis Weverse untuk terhubung dengan ARMY setelah menghadiri pesta setelah rapper Amerika dan penyanyi Yusiford setelah penampilan di One Universe Festival 2023 di Seoul V bertemu dengan penggemar mendiskusikan waktunya di after party dan pengalamannya dengan Lily Yusiford Lama setelah itu, V menunjukkan kepada penonton sebuah durak berwarna merah yang bergantung di peralatan gym di belakang Dia menunjukkan dirinya mencoba durak itu karena dia menyatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya Ini dia, itu adalah dugun, istilah umum untuk bandana Aku mendapatkannya sebagai hadiah, kata V Durak diciptakan sebagai alat pelindung bagi pria kulit hitam untuk melindungi rambut bertekstur dari kerusakan serta menjaga gaya rambut dan pola ikal Sejarah durak dapat ditelusuri kembali ke penutup kepala yang dikenakan oleh budak kulit hitam Amerika yang oleh masyarakat dipandang sebagai tanda subordinasi Dibuat sebagai alat pelindung rambut, durak mulai digunakan sebagai aksesoris tahun 1990-an di kalangan komunitas kulit hitam sebagai bentuk pemberdayaan dan reklamasi durak sebagai simbol kebanggaan Dengan makna budaya dan sejarah yang mengakat dalam komunitas kulit hitam banyak yang merasa bahwa merupakan perampasan budaya kalau seorang yang bukan kulit hitam mengenakan durak V yang mengenakan durak mendapatkan reaksi beragam banyak yang mengungkapkan kekecewaan atas tindakan memakai durak sebagai aksesoris untuk orang yang bukan berkulit hitam Yang lain membela tindakan itu dengan mengatakan bahwa durak dapat dipakai oleh siapa saja dan bahwa V tidak memakainya dengan niat buruk Saat V mendiskusikan pesta setelah Lil Yusifert sebelum menunjukkan hadiah itu ke depan kamera Beberapa netizen percaya bahwa itu adalah hadiah dari artis Amerika dan beberapa mengklaim V menunjukkan rasa hormat terhadap hadiah itu dengan memakainya Tapi dalam live streamingnya V BTS tidak menyebutkan bahwa hadiah itu dari Lil Yusifert Durak itu juga terlihat dalam live V-Forts yang difilmkan sebelum pasta setelahnya Tampaknya membantah klaim bahwa Lil Yusifert menghadiakannya Reaksi beragam terus bertambah sebagai tanggapan terhadap siaran langsung yang baru-baru ini difilmkan Saat ini baik bikin musik maupun V belum menanggapi reaksi negatif ini Di sisi lain Armie sangat tidak setuju dengan V dalam siaran langsung terbarunya dan dia membuktikan alasannya beberapa jam kemudian V menunjukkan betapa rendah hati dia setelah membuat komentar di siaran langsungnya yang sangat tidak disetujui oleh Armie dan kemudian membuktikannya Meskipun V dikenal karena vokal, visual, dan persona yang sang idola selalu secara konsisten menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai dancer Tapi penyataan baru-baru ini tentang tariannya membuat para penggemar tidak setuju dan berbagi betapa rendah hati sang idola Pada tanggal 5 Oktober, V melakukan siaran langsung dan mengejutkan penggemar dengan gaya rambut baru Menjelang akhir siaran langsung, V mengungkapkan bahwa dia akan bertemu koreografer Badali dan Goff berbagi bahwa meskipun mereka tidak membuat video latihan mereka akan berkumpul dan menari sedikit Tapi V kemudian mengejutkan para penggemar saat ia menjelaskan Aku tidak begitu pandai menari yang membuat Armie tidak percaya karena sang idola selalu menjadi penari yang fenomenal dan secara khusus memamerkan keterampilannya dengan kedua koreografi itu Tapi meskipun V kembali dan berkata bahwa dia baik Armie jelas berpikir bahwa V bersikap rendah hati dan tidak bisa menyembunyikan betapa mereka tidak setuju dengan poin itu Hanya dalam hitungan jam kemudian V ditayangkan kembali tapi kali ini dengan Badali dan Goff Dalam video itu, ia membuktikan bahwa meskipun ia hanya bersenang-senang dengan teman-temannya dan menari ia adalah seorang bintang Tentu saja, itu belum termasuk challenge smoke versi sebenarnya yang dilakukan V yang diposting di media sosial Meskipun V mengatakan dia baik, Armie tahu betapa rendah hati sang idola karena meskipun dia tidak dihitung sebagai penari utama, keterampilannya selalu dipuji Yang kedua, Che-Hope kembali ke Weverse dengan kabar terbaru tentang kehidupan yang menyenangkan Che-Hope kembali ke Weverse pada 6 Oktober meninggalkan pesan manis untuk Armie Meskipun ia sedang menjalani wajib militer Rapper ini tetap terhubung dengan penggemar melalui Weverse sesaring mungkin Dalam postingan barunya, ia berbicara kepada penggemar terlebih dahulu dan sesuai tradisi obrol ringan, ia membahas cuaca dingin Korea saat ini Armie, apakah kalian baik-baik saja? Dingin sekali? Mungkin karena udaranya yang dingin, aku bisa merasakan waktu berlalu di momen-momen ini Ini mengasihkan, sekaligus membuat bahuku lebih berat dan lebih penuh hormat, kata Che-Hope Dia melanjutkan untuk memberi kabar kepada para penggemar tentang pekerjaannya saat ini di militer meyakinkan mereka bahwa dia menyesuaikan diri dengan baik meskipun ada beban tanggung jawab Peran Che-Hope saat ini di militer dilaporkan sebagai asisten instruktur yang berarti dia membimbing anggota baru dan membantu melatih mereka Sebutan ini sangat terhormat karena kabarnya hanya diberikan kepada para judi teladan yang menjadi panutan bagi orang lain saat menjalankan tugas mereka Jin juga diberikan peran ini setelah pelatihan wajibnya Che-Hope mengatakan Aku bekerja keras dan menyesuaikan diri lebih cepat dari yang diharapkan Tapi tekanan dari setiap divisi group sangat besar karena aku bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu pemuda Korea Selatan dalam langkah pertama mereka di militer Meski begitu, karya penuh makna ini membuatku sama bangganya dengan aktivitas BTS, kata Che-Hope Ia kemudian berbagi kabar gembira mengatakan bahwa ia telah berhasil menjadi prajurit kelas khusus elit Sebuah gelar yang sangat dihormati, yang diberikan kepada prajurit karena kebukaran fisik dan ketahanan mental mereka yang luar biasa Jin juga telah mendapatkan gelar itu beberapa bulan setelah bertugas dan sepertinya ultimatumnya kepada Che-Hope telah terwujud Ah, dan aku juga mendapat gelar prajurit kelas khusus Memang benar bahwa kalau kamu melakukan yang terbaik dalam setiap situasi, hasil yang baik akan menyusul, kata Che-Hope Dia kembali meyakinkan Armie bahwa dia baik-baik saja dan mendoakan mereka dalam keadaan sehat Sehat selalu dan jangan sakit, hati-hati dengan hawa dingin, Armie ku Tapi, inti dari surat itu adalah kalimat penutupnya sebuah kutipan dari pegula John Senna Aku Army, John Senna, tulis Che-Hope Che-Hope merujuk pada video ikonik John Senna yang diposting di media sosial beberapa tahun lalu Yang menyatakan cintanya pada BTS Dia ingin mengatakan, aku Army dalam bahasa Korea Tapi malah mengatakan terjemahan literalnya yang menyeratkan tentara militer Karena John Senna juga menyebut Che-Hope sebagai anggota guru favoritnya Para penggemar bercanda bahwa dia mungkin akan sangat senang dengan postingan sang rapper Tak hanya itu, Army juga memperhatikan perubahan gaya rambut John Cook yang dramatis Keberangkatan John Cook dari Bandara Incheon membuat netizen berspekulasi mengenai rambut baru sang idola Selama setahun terakhir, John Cook telah mengesankan penggemar dengan berbagai macam gaya rambut Tapi sepertinya rambut sang idola sudah menjadi lebih pendek dari sebelumnya Pada tanggal 6 Oktober, John Cook tiba di Bandara Incheon untuk jadwal luar negeri Seperti biasa, senyuman sang idola terlihat di balik maskernya yang menyapa media di depan bandara Bahkan saat berjalan melewati bandara, dia melakukan pose 3D yang lucu di depan kamera Dan terus menyapa semua orang hingga menit terakhir Meskipun John Cook selalu terlihat imut di bandara, ada satu hal yang Army tidak bisa tidak menyadarinya Dan itu adalah sang idola yang tampaknya punya potongan rambut Meski John Cook telah memotong rambutnya lebih pendek dari siaran langsungnya pada 4 Oktober Tampaknya jauh lebih pendek di bawah topinya Bahkan banyak yang mengatakan bahwa itu tampak seperti potongan yang terlalu pendek Tentu saja, sementara beberapa orang tertarik dan tidak sabar untuk melihat penampilan barunya Beberapa orang khawatir karena John Cook pernah mengatakan bahwa dia tidak akan memotong rambut sepenuhnya sebelum wajib militer Tapi melakukannya secara perlahan Yang lain tetap bersikap positif dan menunjukkan bahwa tattoo 7 miliknya jauh lebih jelas untuk dilihat semua orang Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!